Sahabat bagi-bagi, upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina nampaknya sudah tidak ada titik terang. Berita terbaru menurut informasi tim intelijen bagi-bagi di TKP mengabarkan bahwa serangan Kremlin semakin tinggi intensitasnya atas kota Kyiv. Setidaknya lebih dari selusin ledakan terdengar di pusat kota Kyiv pada hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022, dan sirine peringatan serangan udara meraung-raung, sebagai tanda yang jelas bahwa serangan rudal Rusia di sekitar ibu kota semakin intensif. Masih menurut tim kami di lapangan menyampaikan, di pusat kota berpenduduk 3,4 juta orang itu tidak dapat segera memastikan penyebab ledakan, tetapi ledakan itu lebih sering daripada beberapa hari terakhir dan beberapa lebih keras. Tidak ada laporan segera tentang korban. Meskipun belum ada serangan yang lebih besar lagi yang diluncurkan ke Kyiv, ibu kota telah ditembaki dan pasukan Rusia melepaskan tembakan sengit untuk mencoba mematahkan perlawanan di kota terdekat. Rekaman drone dari kota di barat laut Kyiv pada hari Kamis menunjukkan rumah-rumah yang rata dan blok apartemen yang rusak parah, dengan beberapa rumah hangus dan masih terbakar. Kendaraan militer yang terbakar berserakan di jalan utama, di lingkungan Borschaivka Kyiv sekitar 18 km barat dari pusat, sisa-sisa logam bengkok dari sebuah rudal, yang tampaknya dijatuhkan oleh pertahanan udara Ukraina semalam, tergeletak di tengah jalan beberapa meter dari stasiun bas. Sahabat bagi-bagi, demikian info terbaru yang bisa admin beritakan untuk kalian. Dan sebelum kita akhiri video ini, dalam kondisi dunia yang semakin tidak stabil ini, admin akan ajak sahabat sekalian untuk berbagi kebaikan dengan bersama-sama dengarkan tausia singkat berikut ini, selamat mendengarkan. Jangan sia-siakan. Dengan beberapa puluh ribu rupiah saja, Anda sudah bisa mendapatkan pahala dari bacaan-bacaan orang terhadap Al-Quran. Terima kasih untuk sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!